Istri Gubernur Jabar Atalia Praratia didaftarkan sebagai bakal calon legislatif DPR RI. Atalia didaftarkan Partai Golkar sebagai calon DPR RI Daerah Pemilihan 1, meliputi kota Bandung dan kota Cimahi. Ibu Gubernur, Atalia, mendaftarkan diri didapil satu kota Bandung untuk DPR RI jadi itu betul, ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, M. Ki Iswara, Jumat, 12 Mei 2023. Menurutnya, kepastian pencalonan Atalia Praratia telah melalui proses pembahasan di DPP Golkar, berdasarkan surat resmi dari waketum DPP Golkar. Sudah dibahas tadi malam, dan sejauh ini beliau akan dimasukkan di dalam bacalak didapil satu kota Bandung dan kota Cimahi untuk DPR RI, katanya, kehadiran Atalia, kata dia. Diharapkan menjadi tambahan amunisi untuk Partai Golkar dalam meraih kemenangan pada pemilihan legislatif, Pilek, 2024. Mungkin adalah salah satu bentuk bahwa bergabungnya Pak Gubernur Jabar RK, Ridwan Kamil, itu menambah energi dari Partai Golkar di Jawa Barat dengan masuknya beberapa tokoh-tokoh yang merupakan kerabat dekat dari Pak RK, ucapnya. Sementara itu, Ambu Anda juga didaftarkan Partai Golkar sebagai bacalak Golkar di DPRD Jabar. Perempuan yang kini dikenal dengan Neng Anda itu mengaku bahwa persiapan berkas untuk maju sebagai caleg DPRD Jawa Barat telah rampung dan akan didaftarkan oleh DPD. Golkar Jawa Barat pada hari ini, Jumat, 12 Mei 2023, sore, Kemarin semua persyaratan sesuai dengan PKPU sudah saya serahkan melalui DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Cek aja di silon apakah nama saya sudah tercantum atau belum, ujar Neng Anne saat ditemui Tribun Jabar.id, Jumat, 12 Mei 2023, pagi. Ia pun meminta doa kepada masyarakat agar pendaftar sebagai caleg DPRD Jawa Barat dapat berjalan dengan lancar, mohon doanya ya, kata Neng Anne. Dia mengaku optimis untuk maju sebagai caleg DPRD Jabar. Subscribe dan share ya!